Halo semuanya, kembali lagi bersama Indah Tutorial Di video kali ini, Indah mau buat tutorial Cara membuat kata kunci video Youtube dari HP Oke, sebelumnya, kenapa sih membuat kata kunci atau keyword itu penting banget buat video Youtube kita karena itu bisa membantu video kita lebih mudah tersebar dan mudah ditemukan di kolom pencarian Oke, jangan lama-lama langsung aja kita ke tutorialnya Oke, langkah yang pertama kita buka aplikasi Google Chrome ya teman-teman Nah, disini langsung aja kita cari kita type keywordtool.io Oke, langsung kita pilih Nah, disitu kita scroll ke bawah kita pilih yang keywordtool.io Nah, itu kita pilih keywordtool.io Nah, jadi seperti ini tampilannya ya teman-teman jadi sebelum kita pakai langkah pertama kita pilih yang tanda panah itu dulu Nah, disini karena kita mau nyari keyword untuk Youtube jadi kita cari Youtube kita cari yang Youtube Nah, itu di atas Nah, udah selesai setelah itu kita atur bahasanya ya teman-teman ya kita pilih bahasa Nah, disini kita atur kita pakai bahasa Indonesia Oke, kalau sudah selesai mengatur bahasanya selanjutnya kita udah bisa langsung type inti pembahasan pada video yang mau kita buat ya teman-teman ya Jadi kita pakai intinya aja gitu Semisalnya ini Indah kasih contoh Semisal Indah mau buat video sampul sampul Youtube gitu ya Ini contohnya Membuat sampul Youtube Nah, kita tulis intinya aja ya teman-teman ya Oke, setelah itu kita lihat kita tunggu dulu sebentar Nah, jika sudah selesai kita bisa scroll ke bawah di bawah terus Nah, terus ke bawah Nah, disini sudah ditampilkan dengan judul-judul yang berhubungan sama yang kita type tadi ya teman-teman ya Nah, jadi ini tuh beberapa senarai yang yang kebanyakan orang kalau mau nyari kayak tentang video yang berhubungan dengan sampul Youtube Jadi mereka tuh kayak contohnya buatnya ini ya membuat sampul Youtube online Nah, ini jadi ada beberapa orang yang kalau mau nyari video tentang sampul Youtube itu ngetiknya kayak gitu Selanjutnya teman-teman bisa pilih beberapa judul video yang sekiranya nyambung sama video yang kita buat ya kita pilih aja kita cek list ini gak harus semuanya ya teman-teman jadi kita pilih aja yang sekiranya nyambung gitu Semisalnya kita sudah selesai memilih judul-judul video kita langsung pilih tanda biru di sebelah kanan bawah Nah, langsung aja kita pilih copy Nah, setelah itu judul yang kita cek list tadi otomatis langsung ke copy ya teman-teman ini biasanya langsung nanti bisa diisi untuk nyeting video yang baru kita upload buat teman-teman biar gak takut nanti copyannya ilang bisa dipaste di note atau di catatan gitu biar gak ilang biasanya indah pastenya di catatan ya misalnya seperti ini ini indah pasta aja disini biar khawatirnya nanti malah ilang kita gak sadar jadi kita pasta aja disini biar buat cadangan gitu buat jaga-jaga oke nah, setelah kita paste di catatan teman-teman langsung aja kita kembali ke google chrome ya ini langsung aja kita pilih youtube desktop nah, langsung aja kita login ke youtube studio kita pilih oke, kita tunggu dulu ya teman-teman ini nanti kecepatannya tergantung sama kualitas sinyal kalian ya nah, jika sudah seperti ini langsung saja kita pilih menu nomor 2 di sebelah kiri atas ya teman-teman nah, disini langsung aja kita pilih video yang baru kita upload tadi ya teman-teman oke, kita tunggu sebentar oke, langsung aja kita scroll ke bawah kita scroll terus nah, disitu ada tag ya teman-teman ya ini kita zoom dulu nah, jadi ini tuh contoh tag yang udah indah isi ya teman-teman karena tagnya udah indah isi jadi indah kosongin dulu ya nah, ini udah indah kosongin kita udah bisa langsung paste kata kunci yang udah kita copy tadi ya teman-teman nah, udah nih nah, jadi seperti ini caranya memasang kata kunci yang kita copy tadi ya teman-teman oke, sekiranya sudah selesai jangan lupa buat pastiin kalian untuk tekan tombol simpan ya teman-teman banyak kan youtubers pemula itu banyak yang kayak masih lupa-lupa gitu kayak udah setting tapi kok ilang gitu ternyata lupa gak disimpan jadi buat teman-teman jangan sampai lupa kalau kita selesai setting seperti setting thumbnail, deskripsi atau text seperti iklan gitu jangan lupa buat disimpan dulu ya oke, jadi itu tadi cara membuat kata kunci video youtube dan cara pasangnya ya buat teman-teman yang mau request video tutorial apa yang harus indah buat selanjutnya teman-teman bisa request di kolom komentar teman-teman juga bisa DM di instagram aku ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang belum berteman sama indah jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi setiap indah upload video terbaru terima kasih